Di masa-masa pendaftaran peserta pemilu, dan masuk verifikasi administrasi partai politik untuk pemilihan umum, pemilu. 2024 mendatang justru Partai Demokrat harus menghadapi konflik di daerah. Pasalnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD, Provinsi Kepri PD, Asnah, menyatakan mundur dari jabatannya sebagai ketua. Bahkan ia juga membawa sejumlah loyalisnya keluar dari Partai Demokrat. Asnah sendiri tergolong singkat memimpin DPD Demokrat. Setelah ketua sebelumnya, Apri Sujadi diberhentikan karena terlibat dalam KLB. Asnah terpilih sebagai ketua DPD Kepri pada Januari tahun 2022. Ia kemudian dilantik pada tanggal 11 April tahun 2022 lalu secara langsung oleh ketua umum PD, Agus Harimurti, Yudhoyono. Artinya, ia hanya menjabat selama 4 bulan. Asnah lepas atribut Partai Demokrat. Pemunduran diri Asnah ini disampaikannya secara langsung di kediamannya di Kota Batam pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Sore, ia menyatakan keluar dari Partai Demokrat ditandai dengan melepas baju partai, menurunkan bendera, hingga mencabut semua atribut partai berlambang mersi tersebut. Pada hari ini saya menyatakan mundur dari Partai Demokrat, ucapnya di hadapan para loyalis dan awak media. Aksi Asnah kemudian diikuti para loyalisnya dengan melepaskan atribut partai dan KTA secara bersama-sama. Asnah tak menjelaskan secara gamblang alasannya keluar dari Partai Demokrat. Namun pengunduran diri istri dari salah satu pengusaha ternama di Kota Batam ini dikabarkan terkait penunjukan DPC Partai Demokrat. Karena sudah tidak sejalan lagi dan tidak satu antara kata dan perbuatan, ujar Asnah. Meski begitu, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PD, AHY dan juga seluruh kader dan partisipan Partai Demokrat yang telah mendukung program-programnya selama memimpin Demokrat Kepri. Terima kasih kepada Ketum AHY yang telah banyak memberikan pelajaran kepada saya, imbunya.